Para pelajar SDN Jugo Sari di Candipuro, Lumajang, Jawa Timur harus bertaruh nyawa untuk berangkat menuntut ilmu. Mereka harus menyeberangi aliran sungai Regoyo karena jembatan yang menjadi akses jalan utama, jebol, diterjang banjir lahar dingin Semeru, hari Minggu kemarin. Meski harus menyeberangi sungai yang cukup lebar dan berarus deras, para pelajar ini tetap bersemangat berangkat ke sekolah. Untuk memastikan para pelajar selamat, orang tua dan warga menjaga dan mengantarkan mereka menyeberangi sungai. Jembatannya rusak ya? Gara-gara apa rusaknya? Berarti tiap hari kalau sekolah, kalau jembatan jadi gini harus nyeberang ya? Iya. Susah nggak gitu? Susah. Takut nggak ini? Jembolnya jembatan yang menjadi akses utama menyeberangi sungai Regoyo berdampak pada absensi siswa SDN Jugo Sari 3. Dari total 38 siswa yang berasal dari dusun sumber langsep yang terisolir, hanya sebagian kecil siswa yang masuk sekolah. Yang dari sumber langsep yang daerah banjir sana itu 30 terakhir. Jadi sekarang karena banjir ini ada masuk semua atau gimana? Berkurang lebih dari separuh ini yang nggak masuk ini. Yang nggak masuk ya? Nggak. Karena banjir kemarin itu yang lumayan besar lah. Mayoritas tadi anak-anak pun banyak yang nggak bersepati juga. Tapi yang kemudian disini pakai sepatu. Sebelumnya, hujan deras yang melanda kawasan Lering Semeru di Lumajang, Jawa Timur memicu banjir lahar hujan. Derasnya hujan memicu peningkatan debit sungai Regoyo yang berujung jebolnya jembatan yang menjadi akses utama warga dusun sumber langsep. Akibatnya ratusan warga terisolir dan tak bisa beraktivitas. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jembatan yang putus agar mereka bisa kembali beraktivitas. Rifki dan Wanus, Lumajang, Jawa Timur.